Intro Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar berhasil menangkap sebanyak 4 orang jaringan pengedar narkoba jenis sabu dan pil ekstasi. Penangkapan ini dilakukan di berbagai lokasi berdasarkan laporan masyarakat. Dari hasil keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan adalah 27 gram narkotika jenis sabu, 25 butir pil ekstasi, uang tunai sebesar 6,6 juta rupiah, 1 unit mobil, serta 2 unit sepeda motor dan timbangan elektronik. Kasih berantas BNN Kota Siantar Kompol Persen Kataren dalam konferensi pers yang mengatakan, Keempat pelaku yang berhasil ditangkap berinisial IJS, A, DA, dan HS. Untuk tersangka IJS dan A terlebih dahulu sudah berhasil diamankan, sedangkan untuk tersangka DA dan HS menyusul kemudian berdasarkan pengembangan hasil penangkapan sebelumnya. Kempat tersangka kini dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsider pasal 112 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kita ketemulah dengan IJS di mobilnya, kita lakukan penangkapan, kita lakukan pengledahan, ditemukanlah di mobil itu 5, lebih kurang 5 ram sabu dan 10 butir ekstasi. Setelah itu, kita lakukan interokasi, kita tanya dari mana diproleh. Pada saat itu IJS ini berserta dengan satu kawannya, inisial A ya. Inisial A ini kita belum tahu karena diajak sama IJS ini. Nanti setelah kita lakukan penyidikannya, baru tahu kita posisinya sebenarnya. Setelah itu, dari IJS ini kita dapat informasi bahwa dia mendapatkan sabu dari DA. Kita coba hubungi DA melalui alat komunikasi yang digunakannya. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Triberata TV, Salam Triberata.